Halo semuanya, saya Fida Mastrika dalam video sharing tentang Music Information Retrival. Kali ini saya akan membahas tentang pengujian sistem Music Information Retrival. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana kita mengevaluasi Music Information Retrival system dengan menggunakan pre-label data. Ada tiga sebenarnya cara pengujian yang bisa dilakukan, saya cantumkan di sini cara-caranya. Pada video kali ini, saya akan membahas bagian kedua, yaitu memakai Human Judgment atau pendapat dari manusia untuk menguji sistemnya. Bagaimana caranya? Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kali ini kita akan membelajar tentang bagaimana caranya kita menghitung keberhasilan dari sebuah sistem rekomendasi atau sistem retrieval Music itu berdasarkan Human Judgment atau berdasarkan pendapat dari manusia ya. Human Judgment ini adalah strategi evaluasi yang mungkin lebih baik daripada yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu dengan memakai pre-label data, tetapi ada juga downside-nya ya, Human Judgment ini pasti lebih mahal ya. Dan ini caranya adalah meminta manusia atau di sini bisa juga dengan ahli untuk menilai kualitas dari algoritma kesamaan musik atau music similarity yang sudah selesai dan sudah kita jadikan sistemnya ya. Ini sistemnya adalah bagaimana caranya kita memakai Human Judgment adalah kita menanyakan ke beberapa orang sebagai judge atau juri tentang kualitas dari hasil retrieval musiknya ya. Jadi kita perlihatkan hasil retrievalnya seperti yang saya contohkan di contoh yang sebelumnya itu kepada juri ya, bukan sistemnya yang menghitung similar retrievalnya berapa, tapi juri yang mengecek satu-satu hasil retrievalnya itu apakah dia sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Tentunya di sini hasilnya akan lebih dekat ke persepsi manusia tentang kemiripan musik. Nah, ini kembali lagi ke Human Perception ya, tentang gambar yang sering saya jelaskan. Persepsi manusia tentang musik itu tidak bisa digambarkan hanya dengan kemiripan dari musik konten saja. Makanya di sini Human Judgment akan memiliki lebih banyak keunggulan ya, karena hasilnya lebih dekat ke persepsi manusia. Tetapi manusia ini juga pasti adanya, pasti bisa ada bias juga ya hasil dari pendapatnya itu, karena adanya subjektifitas dari pandangan, dari hasil-hasil yang sudah dilihat. Contohnya bias pada Human Judgment itu adalah, satu orang mungkin menilai dua lagu serupa sama ya, karena melodi atau ritme yang sama. Tapi juri yang lain atau orang lain mungkin menganggap lagu tersebut sangat berbeda, karena liriknya, liriknya yang satu berhubungan dengan perang, yang satu berhubungan dengan cinta atau lagu cinta. Nah, karena permasalahannya lagi dengan Human Perception itu ya, jurinya itu lebih condong ke mana? Ke sisi melodi atau ritme yang sama kah? Atau lebih ke konteksnya ya, lirik dari satu musik tersebut. Nah, di sini adalah permasalahan yang bisa terjadi jika kita memakai Human Judgment ya, ada biasnya juga. Bagaimana caranya menilai dengan Human Judgment? Kita biasa menggunakan rating scale namanya ya, ada dua rating scale yang bisa digunakan, ada broad scale dan ada fine scale. Saya akan menjelaskan tentang broad scale terlebih dahulu. Nah, broad scale ini memberikan rate kesamaan antara hit dengan rate risk musik dengan skala yang luas ya. Kalau kalian masih bingung apa yang namanya skit dan rate risk musik, ada di video saya sebelumnya tentang pre-labeled data ya. Kalian bayangkan sheet artisnya seperti itu dan rate risk musiknya seperti itu juga. Tapi pada tabel tersebut, tidak ada nilai similarity yang dihitung oleh sistem ya. Di sini yang akan menilai adalah juri dengan kata-kata seperti ini. Contohnya ya, very similar untuk musik yang sangat mirip, somewhat similar untuk musik yang sedikit miripnya, atau not similar atau musik yang tidak mirip sama sekali. Nanti di akhir nilai tersebut bisa di mapping menjadi angka, contohnya ya, not similar adalah 0, somewhat similar adalah 1, dan very similar adalah 2. Jadinya angka-angka ini yang nanti kita hitung average-nya untuk menilai apakah sistem yang kita bangun sudah sesuai atau belum. Nah, ini adalah broad scale. Kiri-kirinya adalah memakai kata-kata seperti ini ya, very similar, somewhat similar, atau not similar. Yang lainnya adalah fine scale. Fine scale ini langsung jadi angka nilainya ya. Juri akan menilai musik sheet dengan retrieval-nya itu kemiripannya dengan rate nilai antara 0, yang artinya adalah not similar atau sangat tidak mirip, hingga 100, yaitu perfectly similar atau benar-benar sama. Itu dia. Untuk selanjutnya, setelah kita menghitung semua ya, satu-satu, kita bandingkan hasil retrieval musiknya dengan sheet art kita dengan sheet musiknya, setelah itu setelah semuanya selesai, kita bisa menghitung nilai kemiripan rata-rata dari semua musik yang di-retrieve oleh algoritma sesuai dengan nilai judges. Berapa ada juri, berapa ada lagu, dan berapa yang di-retrieve semuanya akan di-rata-rata. Setelah itu, nilai rata-rata tersebut akan menjadi nilai total dari performa algoritma dari musik setelah tersebut. Selanjutnya, selain hanya memakai juri saja, atau hanya memakai pre-labeled data saja, ada juga yang memakai rank correlation. Ini caranya adalah membandingkan ranking atau nilai musik yang diproduksi oleh algoritma sistem dengan ranking atau nilai yang diberikan oleh judges. Jadi, ini memakai apa yang dihasilkan oleh sistem itu dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh judges. Dan ini dihitung untuk setiap pasang musik fit dan result, dan dihitung rata-rata rank correlation antara dua ranking tersebut. Tentunya ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk korelasi ini. Pada video ini saya belum menjelaskan tentang rumus-rumus tersebut. Jadi, disini sekedar memberitahukan ke kalian, kalau misalnya ada cara lain dengan human judgment, itu juga yang dibandingkan dengan nilai atau ranking musik yang diberikan oleh sistemnya. Apa yang dihasilkan oleh sistem itu akan dikari korelasinya dengan apa yang dihasilkan oleh juri. Jadi, bukan pendapatnya juri saja, tapi kita mencari korelasinya juga. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah berapa judges yang harus dipakai dalam penilaian. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan kalau human judgment ini mahal ya, dan membutuhkan waktu yang lama tentu saja ya. Satu orang mengecek ribuan musik script dengan mungkin ratusan ribu hasil retrieval, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kita perlu biaya yang lebih untuk membayar hasil kerja keras human tersebut ya. Nah, biasanya dalam penelitian belakangan ini, itu hanya satu juri atau judge yang dilibatkan. Kenapa? Karena tentunya ada masalah biayanya ya. Kalau banyak tentunya biaya judgesnya banyak juga. Nah, tetapi kalau misalnya hanya satu juri, berarti hanya satu pendapat dari orang saja dong yang digunakan, nah itu tentunya juga tidak bagus. Tapi kita bermasalah dengan biaya juga. Nah, misalnya kita bisa menugaskan lebih banyak judges, itu memungkinkan penelitian mengidentifikasi adanya persetujuan atau ketidaksetujuan dalam penilaian mereka. Kita bisa lihat dari judges ini, dia berpendapat apa, judges yang lain bagaimana, apakah mereka sama atau tidak, dan di bagian mana mereka ada berbeda. Dan itu bisa dianalisis lebih lanjut ya. Nah, itu keuntungannya kalau kita memakai lebih dari satu judges. Nah, kalau kita memiliki lebih dari dua, misalnya tiga judges, ini memungkinkan untuk voting atau pemungkutan suara mayoritas untuk hasil yang lebih jelas. Ini contohnya, misalnya, untuk lagu satu, hasil retifal, itu judges satu bilangnya ini adalah somewhat similar, sangat similar di judges satu dan judges dua ini adalah not similar, dan judges tiga itu ada somewhat similar. Jadi, kita bisa voting yang mana paling banyak, itu yang kita gunakan sebagai hasil dari suaminya. Jadi, yang paling banyak adalah somewhat similar, kalau dihasilkan oleh judges satu dan tiga, dan somewhat similar akan kita gunakan sebagai hasil akhir dari sistem, karena suaranya lebih banyak. Nah, itu dia penjelasan tentang human judgment, ada kelebihan, dan juga ada kekurangannya. dan tentunya human judgment ini masih jarangnya digunakan untuk penelitian skala kecil, karena biayanya lumayan banyak juga. Oke, bagaimana materi kali ini? Semoga bisa diterima dengan baik. Nah, tentunya ada positif dan negatifnya ya, bagaimana keunggulannya kita memakai pre-label data, bagaimana keunggulan dan kelebihan juga kalau kita memakai human judgment. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menguji sistem dengan menggunakan listening history dari pendengar atau dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Sampai ketemu di video saya yang lain? Sampai ketemu di video saya yang lain? Terima kasih. Sampai ketemu di video saya yang lain?